Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tutor Online Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi limit fungsi di kata hingga A Ada beberapa soal kita akan bahas Yang pertama ini ya Beberapa ilmuwan Sedang meneliti suatu senyawa Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa Setelah diteliti ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi ini ya Jadi senyawa baru jumlahnya mengikuti fungsi ST sama dengan ini 2T kuadrat plus 3T plus 4 dibagi 3 plus 2T kali T min 1 Dengan FT menyatakan jumlah senyawa ya Dalam miligram Dan T waktu dalam detik ya Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama Perhatikan ini jangka waktu yang sangat lama Ini berarti sangat besar T nya ya Artinya diasumsikan T nya mendekati ta hingga Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan limit fungsi di kata hinggaan Ini caranya berarti limit FT ya Untuk T mendekati ta hingga Siapa FT? F total ini Berarti sama saja limit 2T kuadrat Plus 3T Plus 4 Dibagi 3 plus 2T ini ya Dikali T min 1 Ini T mendekati ta hingga Ingat ya ketika ta hingga Cukup melihat Pakat tertinggi pembilang dan penyebutnya saja nanti Kita sederhanakan dulu bagian penyebut Sehingga diperoleh apa? Limit T mendekati ta hingga Ini 2T kuadrat Plus 3T Plus 4 Bagian bawah kita kalikan ya 3 kali T 3T 3 kali min 1 Min 3 2T kali T kuadrat Plus 2T kuadrat 2T kali min 1 Min 2T Nah perhatikan Pangkat tertinggi pembilang adalah 2 Penyebut juga 2 ya Kalau begitu kita cukup lihat apa? Lihat koefisienya saja ya Lihat yang ini Nah Sama yang ini Hasilnya adalah 2 per 2 Atau berapa? 1 saja Nah seperti itu Selanjutnya Perhatikan nomor 2 Tentukan asimptor datar Untuk fungsi berikut ya Fungsinya ini Ini ilustrasi gambarnya saja Ini ada fungsi Gambarnya seperti ini Yang warna hijau ini Gambar dari fungsi FX ya Kemudian gambar ini Ternyata punya asimptor Asimptor itu apa ya? Sebuah garis ya Garis maya ini Yang dia itu Didekati saja Fungsinya saja ya Jadi gambar yang warna hijau ini Mendekati yang warna biru ini Tapi tidak pernah menyentuh ya Nah seperti itu Ini juga sama Ini mendekati terus ya Tapi tidak pernah menyentuh garis Berwarna biru ini Nah semakin besar nilai X-nya ini nanti X-nya semakin besar Maka semakin dekat Dengan garis ini ya Semakin besar nilai X Maka semakin dekat Dengan garis ini Sehingga kita bisa mencari asimptor Dengan mengasumsikan ya Kita cari nilai X yang sangat besar Yaitu X mendekati Tahingga Nah Seperti itu Karena asimptor datar ini ya Maka persamaannya berbentuk Y sama dengan Nah seperti itu Kalau tegak atau kertikan Maka X sama dengan ya Y sama dengan Berarti limit Menggunakan limit Tadi X-nya mendekati tahingga ya Besar sekali X-nya X-nya mendekati tahingga Maka akan Ketemu asimptor ya Nah seperti itu Semakin besar nilai X ya Akan semakin dekat dengan asimptor Sehingga ketika X-nya mendekati tahingga Maka diperoleh nilai dari asimptor tadi Oke Ini limit Ini ya fungsinya ya 2X plus 2 Dibagi X-4 Nah seperti ini Karena pangkatnya sama Pembelian yang telah menyebut Maka kita cukup lihat PFC-nya saja Berarti 2 per 1 Atau 2 Jadi asimptornya adalah Y sama dengan 2 Nah ini adalah garis Y sama dengan 2 Bisa dipahami ya Oke Lanjut ke Nomor berikutnya Nomor 3 Jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota Diperkirakan T tahun dari sekarang Akan menjadi ini ya NT sama dengan 35.000 plus T sin 40.000 per T Tentukan pertumbuhan jumlah Penduduk kota tersebut Dalam jangka waktu yang Sangat lama di masa depan Nah ini juga sama Seperti Seharus sebelumnya Dalam jangka waktu yang sangat lama Berarti T-nya mendekati tahingga Sehingga untuk mencari NT ini ya Kita pakai limit ya Mencari limit Ini T-nya mendekati tahingga Limitnya ini 35.000 Plus T Sin 40.000 Per T Nah Ingat Limit Tiket tahinggaan Untuk fungsi trigonometri ya Kita misalkan Apa ya misalkan Misalkan Y ya Sama dengan Seperti Masih ingat ya Apa artinya T sama dengan Satu per Y T mendekati tahingga Artinya apa Sama saja dengan Satu per T Mendekati Nol ya Berarti kan T nilainya besar sekali Berarti Satu Dibagi sesuatu yang sangat besar sekali Berarti Mendekati Nol Sehingga limit ini Kita ubah Menjadi Sama dengan Limit T yang mendekati tahingga Kita ganti dengan Seperti Mendekati nol ya Seperti Mendekati nol Ini kita pisahkan saja Ini 35.000 Ditambah Limit T Seperti ya Mendekati nol T Sin 40.000 Per T Nah seperti ini dulu Selanjutnya Seperti Kita ganti dengan Y Kemudian T nya Kita ganti dengan Seperti Y Ya Sehingga Diberoleh apa ini Limit 35.000 Seperti T adalah Y ini Y Mendekati nol Tambah Limit Ini juga Y Mendekati nol T nya Kita ganti dengan Seperti Y ya Berarti nanti Menjadi penyebut Seperti ini Y Saja Seperti itu Sin 40.000 Per T Berarti menjadi Sin 40.000 Y Nah Seperti ini Limit 35.000 Ya 35.000 Langsung saja Yang ini Tambah Yang ini Perhatikan Gunakan limit Fungsi Trigonometri Berarti Tinggal lihat Koefisien saya Sini ya 40.000 Per satu Berarti 40.000 Seperti ini 35.000 Ditambah 40.000 Ketemunya 75.000 Jadi Diperkirakan Jumlah penduduk Kota tersebut Di masa yang akan Sangat lama Masa yang akan Datang Dan Waktu yang sangat lama Sekitar 75.000 Saja Bisa dipahami ya Nomor terakhir Tentukan Tentukan Asimtot datar Untuk fungsi Trigonometri ini Ya Seperti Soal sebelumnya Untuk mencari Asimtot berarti Y sama dengan Ya Y sama dengan Limit X X Yang mendekati Tahingga Dari fungsi ini X Tangan Satu Per X Kita gunakan Limit Dikta hinggaan Untuk fungsi Trigonometri Caranya Seperti sebelumnya Misalkan ya Misalkan Misalkan P sama dengan Per X Nah Artinya apa X sama dengan Satu per P X Mendekati Tahingga Sama saja Ekyvalen dengan Satu per X Mendekati Nol Siapa satu per X Satu per X Satu per X adalah P ya Oke berarti Sama saja dengan P yang mendekati Nol ini Sama Oke saya akan Lanjutkan soal ini Ini berarti Sama dengan Limit Kita langsung Ganti ya X Mendekati Tahingga dengan P yang mendekati Nol Jadi langsung saja P yang mendekati Nol X nya kita hubungi Menjadi Seperti P ya Berarti menjadi Penyebut seperti ini Nah P Seperti itu Tangan Seperti X Menjadi Tangan P ya Seperti X Menjadi P Tangan P Nah Gampang sekali Tangan P Per P Berarti Satu Per satu Nah Satu Apa artinya Asimtotnya adalah Y sama dengan Satu Jadi Asimtot Datarnya Adalah Y sama dengan Satu Sudah selesai Ya demikian ya Pembahasan aplikasi Limit fungsi Di ketahinggaan Semoga bisa Tiba-tiba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton